Oke Halo guys selamat pagi paginya cerah ya panas banget nih di Jogja nih Bang Oke nih aku mau nyapin pesanan yang akan kita kirim nih ke Malaysia ya pesenannya siapa kemarin Bang Miun ya ya pesennya panah ikan ini ya untuk kelas sungai jati panjang puluhnya 65 Nisahnya 5 milik dilengkapi dengan floper karena ini pengiriman untuk luar negeri yang ke Malaysia kita buntungin ya Bang nanti dibikin linci panya sendiri ya tirusannya ya media dilengkapi dengan kare double 7 milik Hai dilengkapi dengan banji dan dinima asisnya ini dia warna merah ya dinima asisnya nih aku kasih nih Bang untuk kare cadangannya warna merah ya yang kepasang warna item kecadangannya warna merah karena ini untuk pengiriman luar kita bisa ya untuk handle nya ini dia nah ini ini aku mau sekalian kasih tahu bagaimana untuk cara perakitannya dari trakitan peternya dan perakitan peternya dan tentu trakernya kita juga udah siapin secara terpisah nih di sini ya Nah ini dia kita nanti juga kali udah kasih lemnya sekarang ya Bang kalau nanti di sana bingung nah ini lemnya nanti buat ngelemnya ini aku kasih sekalian cara pemasangan hendernya ya tapi untuk ini pura-pura aja yang enggak langsung aku lem ya Bang nah nanti paling untuk alatnya butuh obeng sama tang Bang untuk alatnya ya untuk alat perakitannya oke Oh iya Nah kalau perakitannya nanti paling butuh gerinda juga buat bikin tirusannya nih oke ini kita kepasin dulu ya ini kemarin mau langsung dikirim nih sama bagian packingnya cuman kan butuh videonya dulu untuk perakitannya ya oke ini kita coba dulu guys kita coba lagi nanti biar dibungkus lagi nah ini kita bisa ya ini bisa untuk saatnya kita bisa ini untuk bajinya sama asusnya di sini udah kita udah sambung nanti untuk ujung tali dinima yang ini dapat video yang disini ya Bang ya Bang nanti disimpul di bagian sini nanti menyesuaikan panjangnya aja Bang kalau kepanjangan dipotong ya ini aku udah lebih untuk panjangnya nah ini dia untuk bodinya ya kayu jati ramping nih konfen ya nah nah pertama pasang bang untuk hedelnya dulu Bang untuk pemasangan hedelnya ini kita udah bawain lemnya ini pakai lem power glue ya kalau mau ada lem lain bisa pakai yang epoxy Bang kurang tahu untuk di negaranya Abang nanti lemnya namanya apa Ed bilang aja lem kayu kalau disini pakainya epoxy ya Nah untuk penglemannya ini nanti cukup yang dikasih lem ini nanti di bagian dalam ini yang kita udah bikinin lubangnya nih Bang nah ini sebelum ditancap seperti ini ini dikasih lem dulu Bang secukupnya aja enggak usah terlalu banyak-banyak ini dikasih lem di dalam lubangnya Hai nah kasih lem kalau mau lebih sip lagi di sini juga dikasih lem kasih lem nah selagi masih basah jangan sampai kering ya itu nanti langsung ditancapin Bang nah langsung dimasukin ini ini udah kita set sedemikian demikian rupa biar sesuai ya nih udah nanti tinggal ditunggu kering aja nah nanti udah kuat Bang aman Bang nah nanti udah di kering yakin kering udah kuat gitu ya nanti tinggal kita lanjut ke pemasangan regernya ini untuk regernya kita udah siapin lengkap dengan vertager dan bautnya bautnya pelindungnya juga udah ada ada Oke nih lanjut nih pakai wadah ya Bang nanti takutnya ada yang hilang bang ya disediain wadahnya ya Hai ke-nya untuk langkah pertama yang pertama kali dipakai yang dipasang itu kita ini dia yes ini kita pasang pennya dulu ini disini udah kita burin nih Bang udah kita kasih lubang burnya tiga mili buat pen stainlessnya ya ini dia pennya nah ini nanti perlu tang ya Bang buat getoknya ya atau pakai obengnya kalau udah bisa ya udah pakai obengnya aja yang pertama ini juga nih lubangnya udah disiapin ya lubang pen kita sejajarkan nih guys kita sejajarkan di dalam sini ya ini harus bener-bener kita lepas ini Bang kalau udah kita tancapkan hanya nih Hai lalu kalau udah pas diketok ya Hai sampai masuk enaknya pakai tang ya hehehe apa nih hehehe ini kameramennya pergi gitu Hai tangnya mana sih nah pokoknya ini nanti dibablasin sampai ujung sana ya dan pastikan untuk ini tragernya nyantol ya nah nanti kurang lebih posisinya seperti ini terus kalau udah terpasang ini kita udah sediain baut untuk pen tragernya nanti di sebelah sini nih guys di sebelah sini ya Bang nanti satu baut diambil nah ini baut pen trigger ini ini didapetin di lubang yang ini ini kita udah sediain tempatnya ini nah oke kalau udah pennya terpasang terus tragernya terpasang nanti langkah selanjutnya tinggal pasang pelindung tragernya tuh pelindung trigger ini juga udah disiapin lubang bautnya ini dimasukin sini ya nah ini nah ini dia ini udah kita siapin tempat baut-bautnya udah ready ya Bang tidak kita siapin seperti ini nanti yang di bagian sini dikasih lem tadi lem ini tadi sedikit kalau enggak juga enggak papa abad biar lebih kenceng aja kalau ini udah terpasang sampai sini nanti Abang tinggal kasih pelindung trigger atasnya ya nih ini udah ada lubangnya tiga titik ini untuk tempat bautnya udah kita siapin semua ini nanti tinggal dipasang seperti ini nah ini udah jadi nanti tinggal dipasang baut-bautnya ini udah disediakan lubang tempat bautnya nah oke ini udah ready Bang kalau ini udah selesai terpasang nanti tinggal bikin saatnya ini diruntungin aja udah siap ulang deh itu ya sedikit singkat nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan atau bingung ada kendala gimana tinggal kita bantu aja Bang kita komunikasikan aja Oke nih ready ya Nah buat teman-teman yang pengen juga bisa siap nih nanti kita bikin ini Oke nih kita rapin lagi biar nanti di packing dan kita kirim hari ini ya Bang Makasih yang udah-udah order di Gumilang semoga nih nanti cepet sampai tujuan jangan lupa dikasih video reviewnya ya Bang ya hehehe langsung ambil guys udah ya kayak nih cabut dulu ya susah ya Hai minta peredainin lagi untuk record setnya ya kalau teman-teman mau beli aksesorisnya aja juga bisa ya hai 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 Tarni aku perlu tanggung banyak bunyan kita copotin semuanya Oke ini dia ya ini udah aku siapin ya nanti Abang tinggal nyiapin alatnya paling ubeng sama tang aja cara pasang stop sama dirimah ini sampai belakang triggernya bunyi klik dan ngunci ngunci posisi dinema masuk ke bagian kiri turun ke bawah balik belakang sini biar sampai enggak biar ini ke belakang langsung ke depan ambil sing sebelah kanan sebelah kanan langsung ke belakang tarik sedikit pasang Oke guys sanggup punya unit yang cantik jelitan Yesus kayu jati aduh sono keling nih Bang Hai bodi concern coraknya nih kebetulan istimewa juga nih handle-nya sono keling gripnya wuuh sistem kita mau tes untuk nge-shot ya itu targetnya mudah-mudahan poin nih wuih ada campung nginggap nih guys nih ngetesnya kita di lapangan yang gak di laut ya kita langsung pasang aja nih karetnya Hai nih karetnya double 7 milih saatnya 5 milih dilengkapi dengan loper yes ya saatnya loper lima milih ada double nih jarak satu meter kita target Hai sok wah meleset lagi Bang waduh tembus sih tapi sayangnya meleset ya waduh kena siripnya lagi nih guys ini dia tak coba lagi ya belum rezeki nya ini bang tembus nih rekoil Yes jadi sportnya kurang bawah ya ini dia unitnya Hai jati handle sono keling saat 5 milih dilengkapi dengan proper harinya double 7 milih hai 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 selesai Wow